Zaman dahulu kala terjadilah peperangan mahadasyat antara kesatria kota Duda melawan makhluk asing Makhluk asing itu memberikan dua pilihan sulit Yaitu dia akan meledakan dunia Duda Atau kesatria Duda harus memberikan koin fosil yang memberikan kekuatan Tapi warga kota Duda memilih untuk meledakan kota Duda Dan akhirnya luluh lantahlah kota Duda Tapi ternyata ada satu orang yang bisa berhasil selamat Dan menemukan satu tengkorak yang terkontaminasi Dan menemukan satu orang yang bisa berhasil selamat Dan menemukan satu orang yang bisa berhasil selamat Terima kasih telah berhasil selamat selamat menikmati 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 Lah, terus ambulans tadi yang semalam itu kemana nih? Astaga, aduh, semuanya kok jadi kacau gini? Aduh, eh, siapa lagi yang nelfon? Hah, siapa nih? Loh kok, piret number. Hei, Kirip. Kamu tahu nama aku? Iya, dan aku juga mempunyai teman kamu, Padim dan Boris. Kok kamu penculik? Sekarang kamu harus menjalankan tugas dariku agar teman kamu bisa bebas. Aduh, ya ampun, ternyata diculik siapa pelakunya ini, guys? Padim dan Boris ada di sini. Sekarang aku akan menjalankan rencanaku. Aduh, ini siapa yang nelfon? Oke, guys, ini rumahku udah kembali ya, guys, ya. Setelah kemarin dibakar. Aduh, ini siapa sih yang nelfon? Ah, ganggu-ganggu bolu. Oke. Aduh, dia lagi. Hei, maksudmu apa dia lagi? Kamu pengen Padim dan Boris meninggal, ha? Oh, enggak, 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 maaf, bang. Jadi, ada apa ini? Oke, sekarang kamu terima instruksi pertama, guys. Sekarang kamu pergi ke kantor polisi dan temui Rens. Rens, dia ada di sana. Oh, Rens? Siapa Rens? Dia temen aku. Sekarang pergi dan tolong bebaskan dia. Lalu bilang kepadanya, nanti aku hubungi melalui pirate number ini. Maksudnya, aku harus bebasin penjahat itu? Ya, sekarang juga. Astaga, ya ampun. Aku harus bebasin penjahat, guys. Gimana ini? Yaudahlah, mau gimana lagi ya, guys, ya? Demi Boris dan Padim. Aku juga enggak tahu sih, Boris sama Padim itu sama dia atau enggak, guys. Tapi, oke, kita harus ikuti Najiburik. Kita harus bersabar. Ikuti aja permainan dia. Oke. Jadi, sekarang kita ke kantor polisi dan ketemu sama Rens. Aku belum pernah ketemu sama Rens sebenarnya sih. Dan siapa Rens itu sebenarnya? Hmm, apakah dia... Ah, ya sudahlah. Yang penting, aku akan coba ikuti dulu perintah dari orang misterius ini ya, guys. Nah, ini dia kantor polisinya. Aduh, 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 aduh. Ini bahaya enggak sih? Sebentar. Kemarin kan aku udah ngerampok ya, guys. Masa iya sekarang aku harus ngebebasin penjahat? Oke. Kayaknya aman, guys. Penjaga lagi pada di depan. Di sini juga kelihatan baik-baik aja. Enggak ada orang. Oke. Inilah kenapa kota Dudek tidak aman, ya, guys. Ya, polisinya kurang. Wah, itu dia. Hey, Rens! Nah, itu dia orang, ya, guys. Rens! Apakah kamu namanya Rens? Ya, emang kenapa? Nah, aku... Aku ditelpon sama orang yang enggak dikenal. Hah? Hah, maksudnya apa? Aku disuruh datang ke sini untuk ngebebasin kamu. Katanya nanti dia bakal nelpon kamu melalui Pirate Numbers. Hah? Pirate Numbers? Oh, dia rupanya. Hah? Kamu kenal, Rens? Ya, aku kenal kalau Pirate Numbers. Jadi sekarang mau kamu apa? Aku mau bebasin kamu katanya. Oh, kalau bebasin aku enggak bisa langsung kayak gini. Kamu harus jebol keamanan di penjara ini. Maksudnya? Ya, karena penjara ini dilindungi oleh sistem terintegrasi dengan komputer di seluruh dunia. Dan ada di bawah situ komputer integrasinya. Oh, jadi aku harus nge-hack? Ya, kamu harus nge-hack tempat ini. Sekarang kamu pergi kumpulkan tiga item untuk nge-hack. Salah satunya ada di gudang di bawah kantor polisi. Oh, oke. Yaudah, kalau gitu aku berangkat. Dan sisanya ada di kantor dekat rumah si Dudek. Dan terakhir ada di pabrik. Oke, terima kasih Rance. Mana nih alat untuk nge-hack? Oke guys, jadi kita disuruh nge-bebasin si Rance. Duh, ini. Ini alat untuk nge-hacknya. Pantesan aja penjara di sini susah di jebol ya guys. Ternyata dia pakai keamanan cyber ya guys. Oke, kita harus pergi. Dan satunya lagi ada di kantor dekat rumah si Dudek katanya. Oke, baiklah. Kita akan coba cari satu lagi di tempat kantor dekat Dudek. Ah, ini kantornya. Wah. Oke, kita langsung aja jempol guys. Ada di mana dia? Oh, itu dia rupanya. Oh my God. Ternyata flash disk guys. Oh, mungkin ini adalah isi database semua cyber security atau keamanan cyber yang ada di kota Dudek guys. Dimasukin ke dalam flash disk. Oke. Berarti ada satu lagi yang harus aku temukan. Yaitu di pabrik. Pabrik itu lumayan jauh ya guys. Oke. Nah, kita udah nyampe. Dan di mana kira-kira alat untuk nge-hacknya guys. Hmm. Di sini nggak ada. Oh, ini. Oh, ini microchip. Oke guys, kita udah kekumpul semuanya. Microchip udah ada, database USB udah ada, dan handphone untuk nge-hack sudah ada. Let's go. Oh, rupanya si Kiril berhasil. Oke guys, ternyata orang itu berhasil. Sekarang aku harus menghubungi private number ya guys. Tapi kita harus pergi dari sini dulu. Hmm, kita harus hati-hati gimana caranya pergi dari sini ya. Sebentar. Oh, kita coba cari mobil pak polisi guys. Di sini kan ada garasi. Mana garasinya? Oh, di sebelah sini guys. Jadi kita nyamar jadi polisi biar nggak ada yang tahu kita ini kabur. Oke, ini dia. Kayaknya aman deh. Hmm, ini mobilnya. Oke, kita kabur dari sini. Ya ampun, ini adalah udara kebebasanku. Setelah berpuluh-puluh tahun aku dipenjara di kota Dunia, akhirnya aku bisa kabur. Eh, eh, itu mobil polisi kok jalan sendiri? Wah, wah, penjara. Oh, itu, itu si Renz kabur. Si Renz kabur. Ayo hubungi SWAT. Hubungi SWAT. Oh, oh my God. Ditabrak. Ini mobil SWAT. Astaga, aku ketahuan guys. Oke, sekarang saatnya kita coba keahlian menyetir mobil aku. Apakah masih bisa nyetir? Awah. Ya ampun. Hei. Astaga, ini gimana nih caranya? Ya ampun, mobil aku udah penyok. Astaga. Oke, pelan-pelan sabar. Aku harus pelan-pelan kabur dari sini. Aduh. Oke, ini kemana nih? Aku belum sempat ngehubungi pirate number. Aku harus pergi dari sini secepatnya. Kalau nggak, aku balik lagi ke penjara. Oke, aku nggak mau balik ke penjara. Kita harus konsentrasi guys. Gimana caranya biar bisa lepas dari kejaran SWAT dan polisi ini ya guys? Oh, 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 oh. Terima kasih Bapak SWAT. Kamu udah ngeberesin mobil polisi jelek. Oh, ya ampun. Sekar, woy. Astaga, oke kabur guys. Gaspol, gaspol, gaspol. Oh, kalau gitu aku mau coba kabur ke... Oh, ke arah laut. Kayaknya aman deh ke arah laut. Aduh. Ya ampun. Mobilku rusak parah. Oke guys, kita harus ke arah laut. Lalu sembunyikan mobilnya di dasar laut. Dan kita akan berenang ke dalam laut. Agar mereka tidak tahu aku masih hidup. Oh, ini dia laut sebelah sini. Oke. Eh, eh, tidak. Selamat tinggal, Pak Polisi. Aduh, guys. Aku udah berhasil ngebebasin penjahat terbesar di kota ini. Tapi aku bingung kenapa. Siapa orang misterius itu, guys? Oke, kalau gitu aku mau pergi ke si... Richie. Nah, ini dia rumahnya, guys. Richie! Missy! Assalamualaikum, Richie! Lah, kayaknya nggak ada orang ini. Richie! Kemana ya? Bang! Abang lihat si Richie, kagak? Kagak! Astaga! Dimana ya? Apa aku dobrak aja masuk gitu? Missy Richie! Kamu ada di... Kayaknya nggak ada orang, deh. Coba kita lihat dulu, ya. Tuh! Sepi, guys. Kagak ada orang. Kemana nih si Richie? Oke, nggak ada. Aduh, padahal aku mau. Yaudah lah, kita ke si Cat, guys. Mudah-mudahan aku bisa menemukan jawaban. Apakah si Cat tahu hal ini atau si Richie ada di rumahnya si Cat atau apalah gitu. Yaudah. Oke, ini dia rumahnya Cat. Cat! Cat! Ada di rumah nggak, Cat? Astaga, kenapa nih orang pada diem-diem baik? Kenapa sih? Cat! Ah, dan dibocah. Cat! Kamu kenapa kok aku panggil-panggil diem-diem aja? Abang, ada apa sih kamu, Kiril? Emangnya kenapa aku main ke sini emang nggak boleh? Nggak, kamu udah bukan teman aku lagi. Nah, maksudnya? Ya, kamu udah bohong sama Richie. Katanya uang udah dibagi sama aku. Padahal kamu kan belum ngasih uang ke aku. Masalah uang ya. Itu anu sebenarnya. Eh, aku udah nggak peduli sama kamu, Kiril. Silahkan pergi dari sini sebelum aku marah sama kamu. Maafin aku. Maafin aku, Cat. Sebenarnya aku. Udah pergi sana sebelum kampak ini melayang ke muka kamu. Pergi sana. Ah, maaf, Cat. Maaf, beneran. Uang itu sekarang udah hilang juga. Ah, syukurin. Cat, please lah maafin aku, Cat. Aduh, rupanya si Cat marah sama aku gara-gara masalah uang kemarin, guys. Aduh, aku bersalah banget, guys. Sebenarnya aku mau ngeplagi. Cuman nggak... Eh, siapa nih? Hello? Eh, wah, period number. Kenapa nih? Aku sudah ngirim sesuatu. Ayo ikutin. Ah, sesuatu. Oh, dia ngerimin lokasi. Oke. Siapa ini sebenarnya? Apakah aku bisa ketemu sama dia sekarang dan... Bener nggak apa dia... Ah, yaudah. Pikiranku aku lagi kalut, guys. Pikiranku lagi kalut. Ternyata mungkin Richie menghindar dari aku, guys. Makanya rumahnya kosong. Dan Cat udah jelas-jelas benci sama aku gara-gara masalah uang. Ya, astaga. Ini sama aku sih, bener. Nah, ini. Titiknya ada di sini. Oke. Apakah ada orang di sini? Aku nggak yakin, ya. Eh, loh. Itu UFO. Loh. Ini ladang UFO. Astaga. Oke. Ini tempatnya, guys. Lokasinya di sini, bener. Jadi kita masuk atau... Jangan nih. Masuk aja dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Halo? Eh, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapaku yang jelas. Teman kamu ada di sini, aman. Oh, kamu yang nyulik. Oh, kamu yang nyulik. Itu dia teman kamu, Pak Dim. Ah, iya. Pak Dim. Ya ampun, dia dibekukan. Loh, loh, loh. Boris mana? Boris mana? Ini cuma Pak Dim loh. Boris di mana? Boris ada di suatu tempat yang rahasia. Sebagai jaminan biar kamu tidak bisa melawan. Sekarang, kamu harus bantu aku. Aduh, kalian kerjanya apa sih? Kenapa itu tahanan penting? Kenapa bisa lolos? Hah? Kenapa? Kalian ngapain aja di sini? Anu, bos. Itu tiba-tiba lari. Aku juga nggak tahu. Alah, nggak mungkin tiba-tiba lari. Kamu kenapa? Anu, bos. Nggak ngerti. Terus, kamu apa di sini kerjanya? Nganu, bos. Aku jaga di pinggir jalan. Jadi nggak tahu yang di dalam ada apaan. Makanya kamu tuh jangan joget-joget mulu. Kerja yang benar. Periksa satu-satu. Semuanya harus diperiksa. Oh, iya, bos. Lah, kemana dia? Aku mau jaga dulu di depan. Astaga, lagi dimarahin malah pergi. Iya, bos. Maaf, bos. Jadi, gimana dong? Astaga, yaudah. Sekarang cetak foto dia. Nanti kita sembarin ke seluruh warga kota Dude. Oh, anu, bos. Itu printernya agak error. Astaga, terus kantor ini ngapain aja? Ah, yaudah. Sana pergi. Biar aku yang ngurusin. Wait a minute. Ah, iya, 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 iya. Aku pergi. Terus, kamu mau ngapain? Ini deh. Aku mau jagain bapak di sini. Oh, yaudah. Ah, dasar kerjaannya. Kagak becus banget. Ini gimana ngeprintnya? Di sini ngeprintnya? Iya, bos. Ah, udah. Oke, guys. Jadi, kita udah dapetin fotonya nih orang. Kita harus sebar ya, guys. Karena, aduh, astaga. Ini orang penting banget. Kenapa bisa lolos? Dasar nih bocah-bocah di sini. Kerjaannya joget-coget mulu. Pinggir jalan. Kagak diperiksa di dalam kayak gimana. Ada apa. Aduh, oke. Satu udah ditambahin. Dua belum ketangkap. Nambah lagi kerjaan. Oke, guys. Kita sekarang jalan ke seluruh kota. Kita harus sebarin foto dia sebanyak-banyaknya. Biar orang pada tahu dia kabur dari sini. Oke. Kita cari tempat yang rame pengunjung. Di mana ya? Oh, ya, ya, ya. Di dekat supermarket kota Duda. Oke. Baiklah. Nah, ini dia. Misi, Bang. Eh, iya, Pak. Aku mau nempang tanya. Permisi ini. Ini kamu kenal nggak sama orang ini? Mana, Pak? Nih, orangnya kayak gini. Waduh, aku nggak kenal. Tapi kamu pernah lihat nggak dia lewat sini apa makan hotdog di sini? Wah, aduh, kagak, Pak. Aku maaf ya, aku nggak tahu. Oh, yaudah. Kalau gitu aku tempel di tembok sini, ya. Oh, iya, Pak. Silahkan, Pak. Nanti kalau kamu lihat orang ini hubungi polisi, ya. Iya, bos. Siap, bos. Siap. Siap, siap. Ya, siap, siap. Teman kamu gugup kayak gitu? Nggak, Pak. Oke. Di mana lagi tempat yang ramai di kota Dode. Ah, ini, guys. Tempat nge-gym. Eh, Missy. Iya, Ndan. Ada apa, Ndan? Aku mau tanya nih. Kamu kenal orang ini nggak? Aku nggak tahu, Ndan. Kamu di sini kayaknya nggak pernah lihat orang itu kesini, deh. Aduh, astaga. Bener nih. Kamu nggak pernah lihat orang kayak gini? Nggak lihat, Ndan. Aku dari sini nggak ada apa-apaan. Astaga. Yaudah, aku tempel juga di sini, guys. Ah, kemana lagi nyarinya nih orang? Oke. Oh, bandara. Bandara kan tempat orang-orang datang dan pergi dari luar negeri, dari manapun, ya. Oke, kita ke bandara. Kita tempel juga di bandara, ya, guys, ya. Eh, ini siapa yang naruh palang di situ? Ah, nyusahin aja. Ya, aku mau lewat jadi susah, deh. Oke, kita udah ada di bandara dan kita akan coba masuk ke... Eh, eh, ini kenapa macet? Ya Allah. Lah. Eh, kantornya mana sih? Pintu masuknya mana, nih? Ya ampun. Oke, deh. Kalau gitu aku mau ke belakang aja ke tempat penerbangan kapal terbang, ya, guys. Ini kantornya mana pintunya, sih, guys? Nah. WC, ada orang desini. Wah, sepi banget, nih. Aduh, gimana nih? Oh, yaudah, kita tempel di sini aja, ya, guys, ya. Eh. Kok kayak ada suara orang? Eh, kagak ada, tapi... Loh, 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 kamu kenapa kok diiket? Hei, siapa kamu? Astaga, siapa yang ngelakuin ini ke kamu, ha? Aduh, ada-ada aja lagi. Ah. Aduh, guys. Si Ryan sudah bebas dari penjara. Dia, oh, dia kabur, guys. Gak mungkin lah polisi nyari-nyari dia kalau dia emang bebas, ya, guys, ya. Pasti dia udah kabur dari penjara, guys. Aduh, aku bingung nih harus ngapain. Ini ngapain juga ditempel di sini, ya, guys, ya. Oh, iya sih, orang-orang suka main ke sini, jadi biar orang-orang pada tahu kali, ya. Aduh, gimana nih, guys? Aku deg-degan nih, guys. Kalau si Ryan sudah bebas, hmm, kira-kira dia bakal ke sini, gak, ya? Nyariin aku. Aduh, aku jadi pengen balik, guys. Aduh, 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 gimana ya? Aku pusing, pusing, pusing. Ah, yailah. Eh, apaan? Iya, bang. Oh, oh, loh, loh. Ya, ampun itu populisi, ntar bakal. Eh, aku mau beli. Beli apa, bang? Beli hotdog lah, aku kelaparan. Oh, iya, sorry, sorry, sorry. Aku lagi banyak pikiran sih, bang. Maaf ya. Eh, udahlah, buruan, 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 lapar. Eh, ya, maaf, bang. Ini tapi hotdognya basi. Iya, elah, hotdog basi dijual. Yaudah lah, aku pergi. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Kok aku jadi gak fokus ya ngedenger si Rez Bebas? Aduh, aku harus gimana nih? Aku pulang aja, kan? Kita tutup aja ya jualannya. Hehehehe. Hehehehe. Halo, teman lamaku. Oh, ya ampun. Kamu bebas. Jangan pura-pura gak tahu, Takur. Aku sengaja kesini untuk mencarimu, Takur. Bukankah kamu tadi didatangi sama polisi? Oh, mobil kamu masih ada. Aku tahu apa yang ada di dalam mobil kamu. Jadi, maukah kamu gabung dengan aku, Takur? Enggak, enggak, enggak. Aku gak mau gabung sama kamu, Rez. Aku sudah tobat. Aku beneran gak mau gabung sama kamu. Aku tobat. Beneran. Aku tahu hatimu seperti apa, Takur. Aku tunggu kamu di lab kota Duda yang terbuang. Jadi, jangan sia-siakan hal ini, Takur. Hehehehe. Enggak. Aku gak mau. Astagfirullahaladzim. Beneran, guys. Dia nyari aku. Aduh. Aku harus gimana ini. Oh. Ih, kamu apa? Astagfirullahaladzim. Ini pasti perbuatan si Takur dan teman-teman. Eh, si Takur. Takur kan aku. Perbuatan si Rez dan teman-teman. Astaga. Dia bikin apa lagi di kota ini? Aduh. Yaudah deh. Aku kabur dulu, guys. Gak apa-apalah. Kita kabur dalam keselamatan. Ya ampun. Apa lagi yang diperbuat si Rez, guys? Ah, gila. Kabur. Ini kenapa mobilnya? Ya, mungkin karena kecebur. Error mobil. Ya Allah, ditabrak pula. Aduh. Aduh. Mulai jalan. Oke, oke, oke. Oke. Kita kabur. Astaga. Mungkin karena kecebur, guys. Ini mobilnya jadi agak sedikit error. Ya. Gimana? Aduh, kabur kemana ini? Teman-teman. Siapa teman yang bisa? Ke Pak Polisi dulu, guys. Kita laporin kejadian ini. Bahwa ada tengkorak berkeliaran di kota Duda. Bener. Siapa tahu Pak Polisi mau ngebantu. Karena kemarin kan Pak Polisi nyebarin fotonya si Rez. Abang, abang, Pak Polisi. Ya, ada apa? Itu ada tengkorak. Gerombolan tengkorak. Ngejar-ngejar aku. Hah? Tengkorak? Mana mungkin? Tengkorak udah mati pada hidup lagi. Beneran, Pak. Please. Hah? Kagak mungkin. Kamu lagi mimpi ya? Mimpi kali kamu. Astaga. Wah, Pak Polisi nggak bisa diandelin, guys. Kita kemana nih? Aduh, mobil aku nih. Penyok lagi. Loh, itu? Ya ampun, dia udah nyampe sini. Astaga. Oke, oke, oke. Kemana nih? Kemana nih? Kemana? Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, oke, oke. Harus berpikir, 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 berpikir. Oh, Chad. Oke, kita harus ke rumah Chad. Aku lupain dulu semua permusuhan yang pernah ada, oke? Kita ubah ke rumah Chad. Aku yakin dia bisa ngebantu aku. Karena dia juga nggak suka sama Renz. Hmm. Ah, ini rumahnya Chad. Ya ampun, ya, ya. Aduh, dua, 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 dua. Eh, woy, woy. Kok mundur, mundur, mundur? Astaga. Ya. Mobilku rusak lagi ini gimana? Ah, yaudahlah nggak apa-apa. Mobil bisa diperbaiki. Yang penting aku coba langsung ke si Chad dulu ngomongin apa yang terjadi di kota Dune. Aduh, gila sih. Gila sih ini si Renz. Gila ya. Apa yang dia perbuat, guys? Chad. Eh, ih. Kamu? Iya, Chad. Aku, aku takut. Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Eh, terus ngapain kamu datang ke sini? Aku minta tolong sama kamu, Chad. Minta tolong. Kamu kan musuh aku. Enggak, enggak, enggak. Ini ada hal yang lebih penting dari permusuhan kita, Chad. Ini ada tengkorak di mana-mana di kota Dune. Kayaknya si Renz dia kabur dari penjara terus membuat sesuatu berbuat ulah hingga tengkorak di sini pada bangkit lagi. Hah? Bukannya dia masih di penjara? Enggak, enggak, enggak. Dia udah kabur dari penjara. Waduh. Terus gimana caranya? Ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya ada tengkorak di mana-mana. Aku percaya nggak ya sama kamu? Astaga, yaudahlah. Percuma juga aku ngomong sama si Chad. Dia nggak. Aduh, ya ampun. Oke. Kita harus kabur dari sini. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh, aduh. Ini mana kunci? Astaga, keburu datang. Chad, tolong, Chad. Tolong. Ini tengkoraknya ada di sini. Tolong, Chad. Chad, tolong. Astaga sih, Chad. Kok nggak denger-denger aku? Chad. Tolong. 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 Eh, suara minta tolong. Bukannya tadi dia mau balik, ya? Ah, takur, takur. Mana nih? Jangan-jangan. Ada apa-apa lagi. Mana nih? Lah, mobilnya masih ada orangnya. Kemana ini? Loh? Tentang korak. Astaga, berarti bener apa yang dikatakan si takur tadi. Astaga. Tentang korak mah enteng. Yang aku tampol juga mentahl. Bentar, bentar, bentar. Tuh, di sini nggak ada orangnya sih. Takurnya kemana nih? Eh, lulu, lulu. Kok kuat sekali tengkoraknya? Eh, lulu, lulu. Aku tidak bisa mati. Hanya dengan seperti itu. Wah, lulu, lulu. Kok bisa? Aku udah di-end sense. Aku udah di-jadikan mahluk yang lebih kuat. Oh, lulu, lulu. Kok gitu? Kok bisa gitu? Ini, ini. Mamam nih, Mamam. Loh kok Loh kok Sebentar 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 Loh kok matinya kayak gitu Loh kok aneh ini ada yang aneh guys Ada yang aneh ini kenapa meninggalnya kayak gitu aja Terus kenapa granatku gak bisa meledak Oke kalau gitu aku harus cari bantuan dulu ini Gak bisa dibiarin kayak gini guys Ini tengkoraknya aneh guys Dia gak bisa mudah di kalahkan Terus granatku jadi gak bisa meledak juga Oh kita ke rumah Ritchie Oke guys kita ke rumah Ritchie Kita bicarain sesuatu yang penting ini Eh lalu Tapi kalau ditabrak bisa ya Wah ya ampun ya ngejar gak sih Mudah-mudahan sih gak ngejar ya guys Eh ngejar ngejar Oh my god Ya ampun Ada apa ini tengkoraknya kenapa Ya ampun Bang 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 minggir dulu Kamu jangan buru-buru Jalan pakai mata Ya Allah Maaf bang maaf lagi buru-buru nih Astaga oke oke Kita harus ke Ritchie Kita harus cari tahu apa yang terjadi disini sebenarnya Astaga tiba-tiba si takur datang Ini dia Ritchie Ritchie Ya Allah ada gak nih orangnya di rumah Ritchie Ritchie permisi Assalamualaikum Ritchie Aduh ngejar gak sih tengkoraknya Enggak deh mudah-mudahan sih gak ada Ritchie Ritchie Buka pintu buruan Hah Ada apa Pak polisi ayo kita pergi Eh tunggu dulu aku belum percaya sama kamu Kamu siapa Kok bisa diikat disini Tolong pak polisi Namaku Boris Aku temannya si Kiril dan si Ritchie Hah Si Ritchie Oh iya pak polisi Aduh ayo ayo ikut aku Gak bisa kamu ikut dulu ke kantor polisi Biar di PAP Iya 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 udah Ayo ayo kita ke kantor polisi Oke yaudah ayo sini Sini Oh iya iya lewat sini pak Itu mobil kamu pak Iya udah masuk sana Yaudah aku masuk duluan ya pak Iya 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 silahkan Oke baiklah pak kita Eh Ngapain kamu mau ngambil mobil aku Eh pak katanya masuk duluan Enggak maksudnya masuk Tapi aku yang nyetir Oh iya udah Oke Aduh pak polisi kenapa sih galak banget sama aku Ya aku belum percaya sama kamu Kamu tiba-tiba aku temukan disini terikat Lagian aku lagi mencari orang namanya si Ritchie Aduh Puset ini kenapa mobilku Ya pak polisi Kamu gak apa-apa Aku mau muntah Aku mau muntah Yaudah tunggu dulu aku Kalian kenapa pingsan Loh Oh iya iya Apa ini Astaga kenapa ada tengkorak Tengkorak apaan ini Eh Siapa kamu Kok kamu bawa-bawa tengkorak Enggak pak aku baru datang kesini Aku baru disekap sama orang Eh Disekap gak percaya Kamu bawa tengkorak kesini Enggak pak Please dipercaya sama aku Aku ini korban penculikan Aduh Nggak ada yang percaya sih Tadi si bapu polisinya Meninggal lagi Yaudah deh Kalau gitu kita kabur aja apa ya Bang 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 Beneran serius Ini aku baru korban penculikan Eh Enggak bisa Kamu datang kesini Bawa tengkorak Apanya yang penculikan Oke Bapu polisi itu Enggak bisa dipercaya Wuh Aduh maaf Maaf pak Aduh Aduh maaf 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 Aku pinjam mobilnya dulu sebentar Aduh aku mau kemana ini Siapakah orang yang bisa Aku percaya Si Kiril nggak tau kemana Si Fadim Ya ampun Dia juga diculik kali ya Astaga Oh ini di rumah Rici Oke kita ke Rici 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 Assalamualaikum Aduh Astaga Ini Miss Rici Rici Aduh tolong buka pintu Rici Ini aku Boris Ini aku Boris Boris Kamu ada disini Iya tolong aku Aku diculik sama si Nggak tau orang yang pake tong Topeng Oke sekarang ceritakan Kepadaku apa yang sebenernya terjadi Ini kenapa kok Kamu dikejar-kejar Tengkora Aku juga nggak tau Rici Tiba-tiba si Takur datang ke rumah aku Dia teriak-teriak Terus dia dikejar Tengkora katanya Apa dia bilang juga si Si Ren sudah kabur Oh iya 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 bener Bener Si Ren sudah kabur Dia 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 Ber Ampun aku masih trauma Aku bingung harus Ngomong apa Tapi yang jelas aku Diculik Hah Diculik Iya aku diculik Sama orang yang pake masker Wah Aduh siapa dia Wah Jangan-jangan itu temennya Si Ren ya Bisa jadi sih Tapi Ya itulah Aku sama si Pak Dim Diculik Oh siapa ini pelakunya Kalau gitu kita harus Menyelidiki ini Iya sih Harus menyelidiki ini Tapi kan kita gak bisa Oh kita tunggu si Jack Si Jack kemana ya Beto udah lama banget Sebentar Kan ada suara Loh iya ini Ada yang ngetok-ngetok pintu Siapa ya Jangan dibuka itu Jangan-jangan Tengkorak tadi Jangan Tapi kalau misalkan itu Si Jack gimana Jangan Buka sih Masih ngejar-ngejar kita Tengkoraknya Eh tapi kalau emang si Jack Gimana kan Kalian juga dibukain pintu Sama aku tuh Gak ada siapa-siapa nih Eh Ya ampun Mana nih lagi si orang Gak jelas Eh Ngomong apa kamu Eh Iya bos Sorry bos Ah Kamu kenapa Ngedumal-numal kayak gitu Enggak bos Aku tadi tuh Pusing Kenapa kamu melakukan ini Eh udah Jangan ikut campur Yang penting Kamu ikutin Kemauan aku Dan sekarang Aku membutuhkan Satu hal penting Yaitu Tengkorak Abadi Aku akan membangun Pasukan yang kuat Dan tidak terkalahkan Dan juga abadi Maka dari itu Aku membutuhkan Tengkorak itu Karena Si Kiril Aku sudah perintahkan Untuk membuat Army Pasukan yang Kuat Tapi masih bisa Diancurkan Karena bentuknya Robot Oh gitu bos Emang kamu bisa Berteman sama si Kiril Ya karena aku punya kunci Ianya aku simpan Si Padim Dan si Boris Pasti dia akan Ngikutin Maunya aku Oke Kalau gitu bos Berarti sekarang Aku ambil Tengkorak ya Oke Tengkorak itu Ada di pemakaman Kota Duda Oke Oke guys Aku harus mencari Tengkorak abadi Yang ada di pemakaman Kota Duda Hmm Kayak gimana ya Kok aku belum pernah denger Apa karena Kalau lama di penjara Kali ya Hmm Oke Ini dia Pemakaman kota Duda Itu di belakang Guys Tapi coba kita Tanya dulu Ke orang-orang Abang Misi bang Bener gak sih Disini ada Tengkorak abadi Oh iya Itu ada Tengkorak abadi Di Di pemakaman Emang mau ngapain Disana ya Iya Emang mau ngapain Aku Mau Ini aja sih main Kamu mau Nyolong Tulangnya ya Eh gak boleh Eh apa urusan kamu Eh iya Maaf 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 Astaga Dia tau Aku mau nyuri Iya lah Tapi Masa Ya sih ada Tengkorak abadi Sejauh yang aku tau Di dunia Duda Gak ada yang kayak gitu deh Apa karena Aku di penjara Terlalu lama ya Nah Ini dia Tempatnya Pemakaman Kota Duda Wow Loh Bener guys Ada Tengkorak hidup Dia joget-joget Ya ampun Eh Eh Tengkorak Ada apa Kamu nanya aku Aku mau bawa kamu Boleh gak Ya gak boleh Aku disini aja Hei Mau ngapain kamu bawa-bawa Tengkorak Ya enggak bang Aku pengen aja koleksi Kagak bisa Ini adalah Makhluk langka Yang dilindungi pemerintah Karena dia adalah Satu-satunya Saksi sejarah Tentang Sejarah kelam Di dunia ini Jadi kamu gak boleh Bawa-bawa Tengkorak Eh 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 Bang 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 Aku tolong bang 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 Mana nih si orang Di tampol juga Eh Mamam tuh Enggak boleh Enggak boleh Apa nih aku mau ngambil Tengkorak ini Eh gak boleh Kamu harus lewati Dulunya waku Kalau kamu mau Ini adalah Saksi sejarah kelam Di dunia Duda Sepuluh tahun yang lalu Eh Maksudnya apa nih Ya udah kamu gak tau Apa-apa kan Ya udah sana Pukul Eh Dia meninggal Oke Ini kesempatan kita Ayo Tengkorak Ikut sama aku ya Gak mau Aku disini Tempatku disini Nanti kalau aku keluar rumah Nanti orang-orang pada takut Tiga Yuk ikut sama Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Punggisan Astaga nih Tengkorak bawel juga ya Sini 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 Gak mau Gak mau Eh dengerin kamu Nanti aku kasih makan Enak deh Gak mau Aku gak butuh makan Aku udah hidup Eh udah hidup Aku udah meninggal Tapi dihidupin lagi Eh Tunggu sebentar Tengkorak Eh beneran Kalau kamu ikut sama aku Kamu dikasih uang Dikasih Kagak mau Aku kagak butuh uang Kagak butuh Makanan Aku kagak butuh Kamu juga disana pergi Eh Iya Ya Ketampol guys Ini kalau udah meninggal Gini bisa dibawa Eh Dode Eh Dode Kamu siapa Kamu pencuri Oh Kamu orang yang kabur Dari penjara Eh ada pak polisi kabur guys Oke Kita cipen dulu Oke oke Gak apa-apa Kalau udah meninggal juga Kita bawa ya guys ya Mungkin bisa diperbaiki Sama si bos Eh Tunggu sebentar Berhenti Keluar Ya ampun Pak polisi Ngapain sih Ketarabakan Akhirnya Aduh Udah deh pak polisi Tenang aja Ini gak bakal diapain kok Tengkoraknya aku bawa Ketempat yang aman Eh syukur Aduh Berhenti Kamu orang yang kabur Dari penjara ya Berhenti 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 Eh Apaan sih Masa iya aku harus berhenti Eh Ya kagak lah Ngapain tuh suruh berhenti Ikut berdua Aduh Ya ampun Sssssss Oke kita udah nyampe Oh Kamu udah datang Mantap Sekarang kita akan coba Lakukan percobaan Tinggal pencet tombol Makan Tekorak ini Akan jadi banyak Yang bener Coba aja pencet Wah Kenapa jadi ada banyak Tekoraknya Ya ampun Kamu menggelaukan Tekorak Ini Jadi Jadi sekarang Gimana nih Oh ya Sekarang silahkan Kamu pergi Dari sini Bawa Pasukan Tekorak ini Untuk Mengacau Kota Dode Apakah Kamu Siap Oke Kalau gitu Aku Sangat siap Untuk Mengacau Di Kota Dode Baiklah Aku Pergi Dulu Oke Pasukan Tekorak Kita Hancurkan Kota Dode Buat Kacau Sekacau Kacau Let's go remove Hee Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Okay keren Bahkan Tengkorak Ya disini juga bukan Tengkorak Terima kasih telah menonton Tengkorak Tengkorak abadi Cari Tengkorak Tengkorak Dia disana Tengkorak 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 Ternyata bener Kemarin cuman Tadi cuman abis baterai Dan sekarang Aku punya kekuatan Kameramen Oke Sekarang kita berantas Ini mana tengkorak Banyak sekali tengkoraknya Ritchie kamu dimana Ya ampun aku bisa terbang Aku tembakin dari atas Keren Keren Uh Astaga Oke Udah meninggal dia Tengkorak juga udah gak ada Guys Kayaknya Ini adalah awal perjalanan kita Jadi Koin ini memang bisa memberikan kekuatan untuk kita Aku berikan ini kepada kalian Peperangan Baru saja akan dimulai Terima kasih Terima kasih telah menonton!